Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan hari ini saya akan berkunjung ke tempat yang sangat luar biasa Yaitu di tempat pondok tahfiz Cahaya Quran Center Dan disini kita akan berjumpa dengan sosok inspirator kita Yaitu Bang Kodri Shah Dan beliau ini adalah sosok orang yang luar biasa Beliau adalah seorang motivator Tapi beliau juga membangun sebuah pondok tahfiz Dan gratis dan dibekali dengan hal yang luar biasa Selain hanya hafalan Quran Yaitu dengan basic berbisnis Nah bagaimanakah cerita beliau Insya Allah langsung aja kita akan jumpai beliau Setelah unang, ya Terima kasih telah menonton 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 Saya pikir-pikir, kalau seandainya beli bubur kacang hijau Rp2.500, sementara uangnya cuma segitu Nanti Sebentar lagi lapar lagi, mau makan gimana Ya kalau ada sepeda motor Datang lagi, akhirnya saya bilang sama istri saya Saya gimana kalau seandainya kita beli Nasi padang aja ini Bubur kacang hijunya besok ya Orang hamil, lagi hidam, lagi pengen ini Dia bilang, yaudah lah gak apa-apa Kita makan satu bungkus berdua Romantis lagi kan Pas susah romantis Kalau sekarang kok gak mau katanya Nah itu Kita makan berdua, habis itu sudah Waktu itu berjalan begitu saja Sampai suatu ketika itu ada Biasanya ibu hamil itu kan diperiksa itu di USG Di gilirannya ada periksa Alhamdulillah dokternya kenal Baik, dan setiap kita periksa itu gratis Kita sangat terbantu lah Beliau itu luar biasa kan Pas diperiksa Dokternya kaget Ini janinnya udah rusak Udah hancur, udah mati Usia berapa bulan lu? Itu 4 bulan mau jalan ke 5 bulan Udah ada rumahnya lah Ada nyawanya itu kan Jadi Ini besok pagi harus dikuret Harus dikeluarin Kalau gak nanti bisa berbahaya buat ibunya Dengar kayak gitu Kita cuma kayak di Cuma bisa terdiam gitu Istri saya nangis Saya pulang bawa bonceng despeda motor Saya diem aja Saya bingung besoknya mau gimana ini biaya Untuk Oke dokternya gratis Tapi biaya rumah sakitnya kan tetap harus bayar gitu Alhamdulillah kita hubungi keluarga Segala macam semuanya Mereka kasih Kasih bantuan banyak sekali Dan besok dikuret Nah setelah itu Istri saya itu agak depresi dia Agak Agak Gak mau ketemu sama orang gitu Kalau liat bayi Liat Liat-liat ini Apa namanya Liat-liat Iklan Iklan Kayak gitu-gitu Itu nangis Liat orang hamil Nangis Dia gak mau ketemu Misalnya arisan Atau undangan gitu Gak mau Liat istri stres Saya makin stres juga kan Akhirnya saya teringat sama kawan saya Gitu Saya cerita sama beliau Beliau sarankan saya untuk Belajar ilmu yang namanya Neuro Linguistic Programming gitu Orang kebingungan suruh belajar Orang bingung suruh belajar Saya bilang Apa iya Tapi ini penting banget Kamu cari dah informasinya Akhirnya Saya cari informasi untuk belajar itu Ternyata biayanya sangat luar biasa Seingat saya tahun itu Biayanya sekitar 14 juta biayanya 14 juta Untuk beli bubur sebungkus Kurang nih Tapi Saya yakin kata kawan saya Ini akan mengubah Banyak sekali Cara pikir Kemudian kehidupan kita Kayak gitu Saya bertekad Saya bilang sama istri saya Saya pengen ikut ini Akhirnya apapun saya kerjain Jadi Aduhai ya kan Agen dunia akhirat Ada orang minta ini Bisa Minta ini bisa Saya cari Saya kerjain Saya kumpulin uang Kemudian Saya ketemu sama teman saya Eh katanya kau mau ke Jakarta Mau ikut training Iya Ada duit ini Untuk tiket Nggak ada Ini saya kasih tiket Kebetulan beliau usahanya Tiketing gitu kan Ini bayarnya gimana Nanti aja kalau udah ada duit Alhamdulillah saya dibantu tiket Saya bisa kumpulin uang Untuk DP Nah sisanya masih ada waktu Beberapa lama Saya akan cari gitu Saya cari Akhirnya terkumpul lah uang Tapi itu pun belum cukup Besoknya mau berangkat Nah besok mau berangkat itu kan Apa namanya Uangnya aja belum terkumpul Saya udah galau gitu Malam harinya Teman saya nelfon Eh ada di rumah nggak? Ada Katanya gitu Bisa aku datang? Bisa Saya udah duga nih Ini pasti datang mau Mau tang Ya gitu Ternyata dia cerita Dia punya masalah Dia butuh uang Saya bilang Kalau saya nggak punya uang Bohong Saya punya uang di kamar Gitu pun saya kumpulin Sekian lama Untuk saya besok berangkat Dan masih kurang Saya masuk ke kamar Saya bilang sama istri saya Saya boleh nggak Uang itu kita kasih ke dia aja lah Sebagian Toh besok kita juga Nggak bisa berangkat Karena uangnya masih kurang Ya udah nggak apa-apa Cuma hati ini masih agak berat juga Akhirnya saya ambil sebagian Saya kasihin dia Dia pulang Saya malam itu nggak bisa tidur Nah besok pagi Saya udah galau Saya udah siapin semuanya Dan sebelumnya Saya udah pinjem Jas sama orang Gitu kan Karena saya pikir Kalau ikut training kayak gitu Harus pakai jas kan Saya pinjem jas Saya udah siapin semuanya Tiba-tiba jam 12 Yang punya jas datang Eh semalam Kok ambil jas yang mana? Yang abu-abu Saya bilang Ah sini 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 katanya Saya ambil jasnya Saya kasihkan ke dia Ternyata di dalam kantong Di dalam jas itu kan ada kantong tuh Nah Di dalam itu ada amplop Allah Isinya dibuka Ternyata uang Setelah dibuka Dihitung-hitung itu Agak lama ngitungnya Lumayan banyak Dikeluarinnya segini Dikasihinnya Nah ini buatmu kan Mau berangkat kan Aku buru-buru Gitu ya Saya hitung sama istri saya Ternyata jumlahnya itu Dua kali lipat Dari yang saya kasihkan Ke teman saya semalam Masya Allah Dan itu memenuhi Kebutuhan saya untuk berangkat Akhirnya benar? Iya tau gitu Tadi malam tak kasih semua aja Lebih Ini dua kali lipat gitu Oke masya Allah Itulah yang menjadi Sangat berkesan sekali Bagi saya Dan ketika saya berangkat ke sana Saya belajar ilmu itu Dan saya praktekkan untuk saya Untuk istri saya Dan itu yang awalnya Mengubah cara berpikir kami Masya Allah Luar biasa Dan insya Allah Pemirsa kita akan lanjutkan kembali Dan kita akan cerita nanti Bagaimana kisah Kok bisa Bang Kondri Ya seorang trainer Trainernya pun itu Apa ya Motivator Apa namanya Usaha ya? Ya kita lebih banyak Di soft skill lah Pengembangan diri Kok bisa nanti Ujung-ujungnya Kok bisa ke Tahfiz Quran Ini nanti kita ceritakan Setelah jadah Yang modat berikut ini Jangan kemana-mana Nah Namun Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bang Kondri Luar biasa Cerita awal Susah Dan bagaimana Mulanya Untuk menjadi seorang trainer Tadi katanya Ikut pelatihan Jadi setelah pulang pelatihan Itu sudah memiliki Kepercayaan diri Kemudian baru Membagikan ilmu-ilmunya Masya Allah Luar biasa Kalau sekarang ini Biasa Ngisi Training itu Setahun Hampir berapa kali Besok Berapa ya Alhamdulillah Setiap bulan ada Walaupun pandemi ini Kemarin itu Agak berkurang Yang offline ya Tapi terkonversi Dengan training-training Yang online Alhamdulillah Sekarang sudah mulai lagi Offline lagi Offline lagi Berarti sudah mulai padat nih Jadwal Insya Allah Masya Allah Terima kasih ini Sudah mengeluarkan waktu Untuk kami nih Masya Allah Luar biasa Dan Anda mau lanjut nih Ini kan jadi seorang trainer Kok bisa tertarik Ke dunia tahfiz Quran Itu gimana sih Iya Jadi Ketika kita di Training ya Baik itu di Corporate Maupun di Kampus Di lembaga-lembaga Dan kita lihat di masyarakat Kita banyak sekali Melihat fenomena-fenomena Anak-anak muda kita Sekarang itu Dengan situasi yang Sekarang ini Mereka kayak Gak punya arah Gak punya tujuan Dan ketika saya bergaul Dengan teman-teman Pengusaha-pengusaha Mereka selalu punya Masalah itu Susah cari Apa namanya Susah cari Karyawan Karena karyawannya itu Gak punya karakter Gak punya kompetensi Yang mumpuni Dan ketika saya Bertemu dengan Para pengusaha-pengusaha Juga para Pejabat-pejabat Dan kita belajar tentang Entrepreneurship Bahwa negara maju itu Akan disebut negara maju Kalau seandainya Jumlah pengusahanya Yang ada di negara itu Sampai 4% Atau lebih Sementara di Indonesia itu Sangat sedikit sekali Mungkin sekarang Mungkin 2% Atau berapa gitu ya Dan yang muslimnya Itu hanya Gak sampai 1% Kalau Pak Yusuf Pala Mantan Wakil Presiden itu Waktu beliau masih menjabat Mengatakan bahwa Indonesia ini krisis Pengusaha muslim Sementara Kekuatan ekonomi itu Sangat berpengaruh nih Ya bagi kemajuan negara Atau juga kemajuan umat Dan kita melihat Kawan-kawan kita Di lingkungan-lingkungan kita Punya Masalah Dengan itu Akhirnya saya berpikir Salah satu solusinya Berarti Anak mudanya Harus kuat mentalnya Dan dia punya Basic agama Al-Quran menjadi panduannya Selain itu Dia harus kuat Secara ekonomi Nah salah satunya Adalah jalur Menjadi pengusaha Dan saya Punya mimpi Punya cita-cita Tadi ya Bisa berkontribusi Untuk agama ini Dan bangsa ini Dan karena Kompetensi yang saya miliki Adalah Pembentukan karakter Pengembangan diri Makanya saya memilih Jalur itu Jadi kayaknya Ini kalau Tahfiz Dilengkapi dengan Entrepreneurship Dan leadership Ini kita akan Menciptakan Generasi-generasi Umat Yang akan kuat Yang nanti akan bisa Membangkitkan Islam Dan juga tentunya Indonesia jadi maju Masya Allah Berarti sudah ada niat nih Awalnya nih kan Ada Setelah ada niat Tinggal jalan nih Terus kok bisa Membangun Tahfiz Di lokasi ini Gimana ceritanya Jadi Awalnya ya Cuma niat mas Kita bang Bonek lah ya Modalnya mononekat Modalnya nekat Jadi Secara materi Kita gak punya kemampuan Untuk membangun Kita juga gak punya lahan Tapi kita hanya punya mimpi Kita hanya punya cita-cita Yang guru saya pernah bilang Kalau kamu Punya mimpi Punya cita-cita Jangan nanggung-nanggung Yang besar sekalian Karena kita gak tahu Ya Allah bisa jadi Berikan yang lebih besar Daripada itu Kalau kita punya keinginan Pasti Allah kasih jalan Saya waktu itu Punya program Dengan Ustaz Ilyas Tarigan Beliau Ketua Badan Wakaf Kesantren Dr. Hasana Itu di Karu Kita punya program Pemberdayaan ekonomi umat Berbasis masjid Jadi kita bantu Masyarakat itu Untuk Berternak Domba Kambing Seiring perjalanan Saya bilang sama Beliau Ustaz saya punya cita-cita Pengen punya Tafis Rumah Tafis Yang disitu Bukan hanya menghapal Quran Tapi kita bentuk Karakter mereka Sehingga ketika mereka Hapal Quran 30 juz Mereka lepas dari pendidikan Mereka bisa mandiri Mereka bisa punya Kemampuan untuk membangun Bisnis mereka Oh iya sudah ada tempat Belum Saya bilang Ini masih cuma cita-cita Masih cuma mimpi doang Saya bilang gitu Akhirnya beliau ajak saya Ke lokasi ini Gimana kok Kira-kira ini Cocok gak Wah cocok banget Ini seperti yang saya mimpikan Jadi saya tahun 2013 Saya pernah ikrarkan Karena saya belajar Sama guru saya Pak Jamil Azaini Beliau bilang Mimpi itu harus bisa Divisualisasikan Saya visualisasikan Pada waktu itu Saya berada di suatu tempat Yang sangat luas Hijau Saya mendengar suara-suara Air mengalir Dan saya mendengar Anak-anak itu Menghapal Al-Quran Suara-suara Al-Quran Dan di tempat itu Orang-orang dari seluruh dunia Datang kemari Belajar bisnis Ya Mereka memberikan ilmu mereka Kepada santri-santri kita Dan itu semuanya gratis 2013 saya bayangkan itu 2013 Sekarang 2022 Iya Dan 2021 Alhamdulillah Allah berikan Lebih dari yang saya bayangkan Dan sudah ada lokasi Tempatnya Hijau Hijau Ada sungainya Ada sungai mengalir Sungai mengalir Tajri min tahti hal anhar Masya Allah Masya Allah Saya waktu pertama kali Saya dibawa pohon jati itu Sama Ustadz Ilyas Duduk itu ngelihat Pemandangan ini Ya Allah ini kok Persis seperti yang saya bayangkan Bahkan lebih dari yang saya bayangkan 2013 Masya Allah Allah kasih banyak kemudahan 9 tahun kemudian Sekitar 8 tahun kemudian Baru Allah kabulkan Iya Dan Kalau kita lihat Tempatnya Lokasinya ini Luar biasa nih Iya Ini kita kerjasama dengan Pesantren Rodotul Hasanah Alhamdulillah kita disupport Disupport ya Alhamdulillah Dan untuk disini Gratis semua atau Gratis Alhamdulillah Insya Allah Santrinya ada banyak Enggak Karena kemampuan kita Masih terbatas Sekarang ini masih ada 10 yang daftar kita terima Karena kemampuan Ruangan dan segala macam juga kan Jadi waktu itu kita datang Ke Rodotul Hasanah Kita jelaskan program kita Alhamdulillah disambut Kemudian kita datang Ke Mahat Abu Baidah Untuk membantu kita Untuk kurikulum Tafisnya Alhamdulillah juga disambut Sehingga kita kombinasikan Antara kurikulum Yang ada di Mahat Abu Baidah Dengan kurikulum Yang dibuat oleh tim kita Kuanta Ada Coach Habibi juga Dari sisi Entrepreneur dan Leadershipnya Ini yang tergabung Santrinya ini Apakah dari orang-orang Mohon maafnya Orang yang tidak mampu Anak yatim Atau Siapa saja yang siap Dan siapa saja yang mau Untuk menjadi seorang Hafiz Silahkan Ya Jadi siapa saja bisa Tapi tentunya ada Proses-proses seleksi Yang mereka harus Lewati Karena begini Ada orang yang Dia mau menjadi Hafiz Quran Tapi belum tentu Dia minat untuk Menjadi pengusaha Ada orang yang Minat jadi pengusaha Tapi belum tentu juga Dia mau jadi Hafiz Quran Nah kalau disini Dua-duanya dia harus Dia harus Memang bertekad Untuk menjadi pengusaha Di saat yang bersamaan Dia juga harus bertekad Menjadi pengusaha Habiz Quran Nah itu syarat utamanya Nah mau dia dari Latar belakang apa saja Silahkan Gitu Karena banyak juga Kita kenal Ada orang tuanya Kaya Orang tuanya pengusaha Tapi anaknya belum tentu Mau jadi pengusaha Gitu Jadi kalau ada anak Walaupun dia dari keturunan Orang mampu Dan dia mau jadi pengusaha Dan dia mau menghapal Quran Kita tampu Kalau memang dia Misalnya dari keluarga Kurang mampu Dan dia mau hafal Quran Dan dia mau jadi pengusaha Walaupun gak ada keluarga Yang jadi pengusaha Kita akan didik mereka Untuk jadi pengusaha Masya Allah Targetnya Untuk lulus Dari Mahatafiz Ini Kira-kira Berapa tahun Programnya hanya satu tahun Satu tahun aja Program satu tahun Targetnya Ya insya Allah Mereka bisa habis 30 juz Alhamdulillah Di tahun pertama ini Ada dua orang yang tembus Store 30 juz Sisanya ada yang 25 28 Ada yang 17 Gitu kan Karena memang Latar belakangnya Berbeda-beda Ada yang memang dari Pesantren Ada yang dari SMA umum Gitu Jadi kita Kita Apa namanya Terima dengan seleksi Dan targetnya adalah Satu tahun itu Mereka hafal Quran 30 juz Insya Allah Kemudian mereka menguasai Dasar-dasar Mindset Pebisnis Setelah itu Mereka wajib untuk Magang Tiga bulan Belajar bisnis di Industri yang mereka minati Apakah properti Apakah kuliner Dan Alhamdulillah Sekarang saat ini Mereka sedang Sedang maga Ada di percetakan Ada yang di kuliner Ada yang di properti Oh magang Tiga bulan Tiga bulan Untuk tingkatan apa SMA Mereka tamat SMA Tamat SMA Atau tamat pesantren Aliyah Setelah itu Jadi mereka gak kuliah Ya mereka masuk ke sini Masya Allah Luar biasa Berarti sudah Ada yang magang Dan mereka adalah Seorang Hafiz ya Berarti artinya Ada kerjasama dong Dengan Ya Alhamdulillah Selama program ini Kan kita banyak sekali Dibantu pengusaha-pengusaha Yang Yang bermitra dengan kita kan Baik itu mereka nanti Sharing Apa namanya Inspirasi Sharing ilmu Yang mereka punya Ketika mereka membangun bisnis Nah sambil itu Kita membangun kerjasama dengan mereka Jadi anak-anak kita Nanti akan banggang di tempat mereka Bahkan ada beberapa Teman-teman pengusaha kita Yang Minta mereka Udah nanti mereka akan masuk ke kami Kami akan jadikan mereka leader-leader Di perusahaan kami Masya Allah Nah itu banyak juga yang minta begitu Masya Allah Dan Ini tadi kan kita cerita impian Dan ini adalah impian abang Yaitu Memiliki apa ya Membina seorang Anak muda Untuk menjadi seorang Hafiz Quran Kemudian Memiliki jiwa Sebagai pengusaha Dan memiliki tempat Apa ya Hafiz Quran Yang di suasananya itu Seperti gambaran abang Ada Sungainya Hijau Tempatnya pun sunyi Ada suara burung Kira-kira orang yang paling berjasa Untuk memotivasi abang Untuk menjadikan Mengabulkan Ataupun apa ya Meraih cita-cita abang ini Siapa Yang pertama tentu Kedua orang tua saya Karena beliau berdua itu Jadi role model saya Saya belajar tentang Kasih sayang Cinta kasih Kelembutan Itu dari ibu saya Masya Allah Saya belajar tentang tanggung jawab Konsistensi Itu dari Ayah saya Dan itu yang akhirnya Menggiring saya Ketemu guru-guru saya berikutnya Dan salah satunya Tentunya Orang-orang yang Senantiasa Bersama saya Istri saya Dan yang terakhir ini Yang akhirnya Mengwujudkan ini Tempat ini ada Itu Ustadz Ilyas Tarigan Beliau yang bisa Menerjemahkan mimpi saya Diajak kemari Seperti ini kah Alhamdulillah Allah dekat itu Kemudian saya diminta untuk Ke pesantren Raudah Untuk Mempresentasikan itu Dengan pengurus Semuanya Alhamdulillah Dan tentunya Banyak banget lagi Yang lain ya Teman-teman Kayak pengusaha-pengusaha Yang akhirnya Men-support kita Jadi kita sebutkan gini Jadi dulu waktu pertama kali Ini hanya dua minggu Menyiapkannya Waktu saya cerita Aku kerjakan bang Dibantu Bang saya mau support ini Saya punya ilmu ini Saya mau kasih ke anak-anak ini Jadi semua Banyak sahabat-sahabat lagi Jadi kalau ditanyakan Siapa yang berjasa Masya Allah Banyak banget Dan banyak lagi Orang-orang yang saya gak tau Tiba-tiba Masuk Masuk transfer Saya gak ngerti ini siapa Itu Tiap hari Ini kok ada tiap hari Masuk 10 ribu 20 ribu Gitu kan Ada yang 50 ribu Gitu Ya ini Saya gak tau Allah yang kirimkan Sahabat-sahabat langit Itu semuanya Dan itu semua orang Yang berjasa Ya termasuk untuk Biaya kebutuhan Santri-santri disini Iya Semua dari situ Semua dari situ Dan selama ini Gak pernah sampai minus Selalu ada aja Ya Alhamdulillah Ya Kalau gak ada Ya kita ada-ada kan Tapi insya Allah Selalu ada pertolongan Insya Allah Selalu ada pertolongan Saya ingat tuh Waktu pertama kali Kita mau beli mereka Kasur tuh Jadi dana kita kurang Belikan kita beli kasur Beli mesin cuci Beli apa segala macem Kurang Waktu itu kurang Bener-bener kurang Pas tuh 5 juta Itu kurangnya Terus Aduh Yaudah bang Kami bayar dulu ya Besok kami ambil gitu Tiba-tiba Saya dapet telepon dari teman Bang Nomor rekeningnya bang Katanya Saya kirim nomor rekening kan Begitu saya Bang udah ya Saya cek Masya Allah Jumlahnya sama 5 juta Seperti Pas langsung butuh Untuk bayar Ini Dan Alhamdulillah Selalu ada pertolongan Saya penasaran Untuk melihat Santri-Santri nya Boleh silahkan Boleh Kini diajak keliling kita Untuk jumpa Santri Untuk melihat kondisi Bagaimana sebenarnya Tahvis kita ini Sebagaimana impian Abang Luar biasa Sambil kita Sambil kita ngobrol Ngobrol nanti Siap Oke Nah pemirsa Insya Allah kita akan Langsung terjun nih Jangan cuma ngomong aja Jangan-jangan gitu kan Nah Tapi harus kita buktikan Selamat Bang ya Siap Oke Langsung pemirsa Ayo kita lihat Baik Baik Oke pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan ini adalah Satu bangunan Ya Masya Allah Dan ini Mushola apa ya Ya ini Mushola Ruang serbaguna ya Jadi kalau Biasanya mereka Setoran disini Sekaligus juga Kalau ada kegiatan Training untuk Entrepreneur nya Juga ada disini Disini juga Iya Insya Allah Berarti ini ada Satu gedung ini Ada berapa ruangan Ada Ada tiga ruangan Yang ini kita jadikan Mushola dan ruang serbaguna Serta ini kamar Untuk Mas Sandri kita Oh disini Kamar ini Iya Ini kamar Ini dulunya Bangunan ini kan Bekas Madrasah ya Jadi memang Settingannya ini Tidak Tidak untuk Asrama tahmis Di bangunan ruangan Kelas nih sebenarnya Tapi kita Manfaatkan lah Ya Masya Allah Oh ini seperti ini ya Ini juga Asrama Ujung kamar mandi Kamar mandi Betul Oke Masya Allah Dan nampaknya Di sebelah sana sudah ada Hanti-hanti kita yang menghafal Mungkin bisa kita datang Boleh Kita datangin Kita cek dulu Berapa hafalan Al-Quran nya ya Masya Allah Ayo Om Mirsa Kita jalan Nah itu ada Huzhaifah Huzhaifah Assalamualaikum Huzhaifah Sudah berapa Hafalan Qur'an nya Sudah selesai Sudah selesai Sudah 30 juz nih Pemirsa Sudah 30 juz Hafalannya dulu Ngafalnya dari Mulai Surah apa Dari Sudah kan ada Basic Dari pesantren Oh dari pesantren Dari pesantren dulu Sudah hafal berapa juz Bawaan 14 juz 14 juz Berarti disini sudah berapa bulan Dari sini Selesainya Satu tahun Satu tahun Dan Alhamdulillah Selesai disini Karena walaupun dia ada Bawa hafalan Tapi dari sini Mulai ulang lagi Dari awal Dari Fatihah Al-Baqarah Terus sampai selesai Masya Allah Surah favorit Surah apa Surah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma anzalna alayka al-Qur'ana Litashqa Illa tazkiratan liman yakhshya Tanzilan mimman khalaqal arda Wasamawatil ula Masya Allah Luar biasa nih Luar biasa Ini salah satu yang tercepat juga Untuk menyelesaikan Setoran hafalannya 30 juz Luar biasa Ini mohon maaf nih Abang kan basicnya kan Seorang trainer Ya Apalagi banyak man trainer itu kan Pengusaha-pengusaha gitu kan Ya otomatis kan Semuanya kan berhubungan dengan Wah Apakah Dengan Menyibukkan diri Dari ke sini nih gak Berkurang itu Pemasukan Ya Justru malah sebaliknya ya Makin ya Justru Saya gak tau bilang ya Rezeki terus Ada Allah bukakan jalan Dan itu kan sesuai janjinya Dan Yang namanya Rezeki yang namanya Harta itu kan Bukan yang kita Apa ya Ya rezeki kita sesungguhnya itu kan Apa yang kita infakkan di jalan Allah Jadi kalau yang selain itu sih Bukan punya kita Oke makasih Kita mungkin jalan lagi disana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah itu ada abang kita Bang Burhan itu juga Bang Burhan Luar biasa Boleh Mungkin Dapat Mudah-mudahan dapat inspirasi juga Karena beliau bukan dari pesantren Dari SMA Dan Menariknya di Cahaya Quran itu Tidak ada santri yang dikeluarkan Karena tidak sampai hafalan target Oh Jadi Sebenarnya kita punya target Satu hari itu tiga halaman Satu hari tiga halaman Tapi kalaupun seandainya mereka Gak capai target tiga halaman Kita akan melihat kesungguhannya Oke Mungkin boleh kita kesalah Boleh Kita langsung ke Bang Burhan Bang Burhan ada berapa hafalannya? Alhamdulillah Udah di setor 10 juz 10 juz Alhamdulillah 10 juz Basicnya dari umum? Iya alhamdulillah Burhan ini dari SMA SMA Baru kali ini Dan ini adalah pengalaman pertama Burhan Pondo Oh Itu gak kesulitan tuh Biasanya SMA pun Paling ngafal-ngafal Apa ya Rumus-rumus fisika Ini sekarang ngafal Quran Itu gak kesulitan? Pasti kalau awalnya Kesulitan Ustaz Karena kan Burhan ini disini kan Masih Pertama masih Baru belajar Tajwidnya Bacaannya Dan makhrod suruhnya Dan pastinya Kalau untuk menghafalkan Ini basic Pertama Pastinya kesulitan awalnya Tipsnya jadi? Tipsnya Ya Burhan ingat sama tujuan Kalau misalnya Disini kan Burhan tujuan Ngafal Quran Sesulit apapun Burhan lakukan Dengan sesungguh-sungguhnya Jadi Walaupun sulit Burhan akan terus berusaha gitu Ustaz Oh gitu Terima kasih Ya Jadi kalau buat teman-teman disini Mereka Kita adakan Tes Tes Untuk mengetahui Karakter Minat bakat Kemudian potensinya Apakah mereka Cara belajarnya itu visual kah Auditori kah Kinestetik Jadi ada satu metode Diterapkan untuk satu orang Berhasil Belum tentu metode itu Dipakai untuk yang lain Juga berhasil Jadi dulu Burhan Ngeliat temannya Pakai headset Dia pikir Aduh Saya kalau dengerin Suara sheikh Saya bisa cepat hafal Ternyata gak hafal-hafal Begitu kita cek Misalnya Oh ternyata kamu Bukan auditory Misalnya Oh ternyata kamu Cara menghapalnya Harusnya visual nih Kalau visual Ganti mushafnya Dengan mushaf yang berwarna Seperti itu Ganti Jadi mushafnya berwarna nih Yang ini enggak Oke Oke makasih Burhan Kita mungkin Ke lokasi yang berikutnya Siap Oke umirsa Oke Ini memang dibuat ya Bukan gini Untuk mereka Meroja Kadang kalau ada tamu Keluarga mereka Orang-orang mereka Datang disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Insyaallah Saya izin naik lah Kalau kita Silahkan hati-hati Nah umirsa Kita lihat nih Ini adalah Santri-santri Dari Bang Kodri Siapa namanya Fathilah Fathilah Udah berapa juice Setorannya udah 14 juice 14 juice Paling banyak Sini Siapa Antum berapa juice Setorannya 17 juice 17 juice Setahun disini Tapi sini Yang dekat aja 14 juice Dari pesantren Iya Sebelumnya Yang dari umum ada Antum Boleh lah Dekat sini Antum Yang dari umum Kalau dari pesantren Mungkin udah punya modal Masya Allah Siapa namanya Temaki Muhammad Rio Andika Muhammad Rio Andika Panggilannya Dika Masya Allah Dika sudah berapa juice 22 Seharusnya Antum ya Tawaduk Dan menghafalnya Baru disini Sebelumnya Di rumah Oh ada bekal Di rumah Berapa juice Di rumah 8 juice Berarti sampai sini Sekitar 22 ya Itu lah Hitung diri dah Luar biasa Susah gak Ngafal Awal-awal Terus kok termotivasi Ngapain pula Antum kan Dari SMA Gitu kan Atau dari umum Ngapain pula Ngafal-ngafal Quran Karena Abang ada yang Ngajar di Tafis Pesantren Tafis Suruh ngikut ngapal Nama ngapal Juiz 30 pun Kesulitan di Anaba Udah dari Anas aja ngapal Udah ngapal Karena ada Juiz 30 Udah biasa Lanjut Juiz 1 Pas tuh Abang keluar dari Pesantren Ngajar Ngajar di rumah Udah belajar Juiz 8 Pas tamat sekolah Jika mau kena Kuliah Sayanglah hafalannya Udah cari Pesantren Tafis aja Fatam kan Juiz 30 Berarti disini Luar biasa Berarti artinya Banyak juga ya Temen-temen kita Yang dari umum Insya Allah Dan mereka tuh Nggak ada keluhan Ya awalnya Karena mereka Tidak terbiasa Mondo ya Gitu Nah dulu Dika punya cerita Seru juga nih Singkat aja Apa ini Nangis Nangis Nggak Cabut dia langsung Tapi keren banget Dika ini Boleh lah Dikanya sendiri yang cerita Singkat aja mungkin Cerita apa tuh Ya pengalaman antum lah Kenapa kok udah pulang Balik lagi kesini Oh iya Setelah 2 bulan Saya disini Saya sempat Cabut dari Bersantren Tafis ini Rumah Semua enggak ada yang tahu Ijinnya ngapal ke atas Kauan-kauan Iya Dan sampai rumah Mereka kaget Kok udah pulang aja Nggak tanding sama Bersantren Kenapa Iya cuman di hutan gitu Jadi orang hutan lagi Nah di rumah Tak ngapain Merojaan Bosan Tengah mamak lagi Nggak mau balik Bersantren Belum lah Nggak ada niat Di pojuk-pojuk Besok Telepon ayah malam Dika mau ngapain Di rumah sini Karena ada kerjaan Kerja pun kerja apa Sampai nanti kerja Nggak pikir-pikir Terbangun malam Nah soal tajud lah Bisa berdoa Tentang jawabannya Besok tanya lagi Membalik santren nggak Belum ada niat Pas malam hari Tidak sama sakkodri Bu Jika mau balik santren Tidak katanya Dengan kalimat tegas Jadi kan kindubar Malamnya Tajud Udahlah balik santren aja Disini pun ngapain Pas malik santren Alhamdulillah Sakkodri nerima dengan baik Kenapa diterima lagi Ini kan istilahnya Dia udah Melarikan diri Iya Jadi saya tanya Waktu itu kan Saya bilang Antum kalau mau balik Kalau mau balik Balik Kalau nggak Nggak Pikirkan Baik-baik Saya kasih waktu Satu malam ini Kamu pikirkan Kalau besok Kamu nggak balik lagi Berarti kamu Nggak akan diterima Selamanya disini Saya bilang gitu Tapi kalau kamu besok Mau balik Silahkan Jadi Kita juga Nggak nyangka Dia balik Dan ketika dia balik Beliau ini yang akhirnya Paling Konsisten Paling konsekuen Jadi beliau ini Hampir selalu yang pertama Untuk Sholat tahajud malam tuh Hampir tidak pernah telat Sholat berjamaahnya juga Dan setiap Beliau bikin Apa namanya Itu checklist Harian Jadi di halamannya itu Ada Di kamarnya itu Ada checklist-checklist Yang hampir semua itu Dia kerjakan Dan Alhamdulillah sekarang Hapalannya 22 juz Dan Masya Allah Luar biasa Masya Allah Luar biasa ini Oke teman-teman yang lain juga Saya yakin punya cerita Tersendiri Tapi mungkin nanti Di kesempatan lain Insya Allah Dan cerita mereka Mereka sudah tuangkan Di buku karya mereka sendiri Ada bukunya Ada bukunya Sudah dicetak Ini lagi proses Judulnya Pemuda Pembawa Cahaya Masya Allah Kita berharap mereka Keberadaan mereka Nanti di masyarakat Itu bisa Hadirkan cahaya Untuk masyarakat Yang tentunya Itu adalah cahaya Al-Quran Masya Allah Jangan jadi pemuda Pembawa bencana Ini luar biasa Masih ada beberapa lokasi Saya penasaran Dengan lokasi sungai Yang kata Bang Kodri ini Adalah Salah satu tempat Impian Rumah Tafis Yang dibawanya Ada sungai Kita mau lihat Baik Hari silahkan Hari Sudah ada yang Ngapal ini Nampaknya Di sungai Masya Allah Lebih asik Kayaknya belum ngapal Di sungai Seger Seger Kalau pagi Sore Ini tempat Favorit Gapok-gap Ganti lagi Assalamualaikum Masya Allah Siapa nama itu Terima kasih Anak Dasri 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 Hapalannya Berapa Jus Alhamdulillah Sekarang 22 Jus Baru Jadi Target kita 30 Standarnya Tapi Waktu itu Kita Diskusi Dengan Ustaz Fajah Dari Mahat Abu Baidah Kalau Satu Tahun Sambil Mereka Nanti Menghapal Dan Juga Belajar Bisnis Apa Bisa Gitu Kan Saya Bilang Kita Gak Usah Bilang Sama Mereka Targetnya Tetap 30 Jus Tapi Kalau Mereka Bisa Tembus 20 Aja Sudah Peten Kali Orang Medan Bisa Mereka Dengan Kesibukan Kesibukan Ini Bisa Menghapal Gitu Kalau Kita Gak Coba Kita Gak Tahu Bismillah Alhamdulillah Rata-rata Sebenarnya Di atas 20 Atau Ada yang Mendekati 20 Masya Allah Lebih Asik Gimana Ngafalnya Lebih Enak Di Ruangan Atau Di Alam Bebas Seperti Ini Kalau Untuk Saya Sendiri Saya Lebih Suka Mencari Suasana Suasana Sejuk Segar Oh Di dalam Kulkas Di sini Suasana Pagi Dingin Jadi Sering Nanti Di depan Nasrama Di bawah Pohon Jadi Kalau Di dalam Ruangan Itu Sangat Jarang Sering Keluar Seperti Sungai Juga Berarti Kalau Pengalaman Lebih Enak Nafal Di Tempat Terbuka Yang Hijau Hijau Lebih Terbuka Lebih Mudah Dari Pesang Grain Dari Mahat Sebelumnya Sudah Berapa Jus Sudah Hapal 7 Jus Dulu Pesang Grain Alam Juga Seperti Ini Alam Juga Cuma Sungai Seperti Ini Kan Dekat Sungai Kalau Disana Sungainya Agak Jauh Jadi Menebrang Sungai Agak Lama Sudah Pas Lengkap Dia Udah Gerah Ngapal Mandi 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 Sungai Ngebur Kalau Pagi-pagi Enggak Dingin Di Sungai Dingin Dingin Sering Jarang Mandi Pagi Biasanya Di Asrama Mandi Pagi Asyik Kalau Ngapal Sungai Gini Pas Sekali Makasnya Gitu Iya Masya Allah Jadi Saya Guru Saya Pernah Berpesan Tuhan Ya Kalau Kamu Punya Mimpi Punya Cita-cita Itu Harus Betul-betul Kamu Tahu Apa Yang Kamu Mau Jadi Kalau Kita Katanya Kan Kalau Misalnya Kita Berdoa Sama Allah Itu Bukan Karena Allah Gak Tahu Apa Yang Kita Mau Minta Apa Itu Bukan Supaya Allah Tahu Allah Maha Tahu Gitu Tapi Pertanyaannya Kamu Bener-bener Tahu Gak Apa Yang Kamu Mau Apa Yang Kamu Mau Minta Sama Allah Jadi Waktu Itu Saya Bayangkan Saya Minta Allah Yang Bukan Bermanfaat Jadi Selain Bisa Untuk Meroja Ini Kita Jadikan Tempat Pembelajaran Bagi Mereka Ada Kegiatan Experimental Learning Dan Waktu Kita Merancang Program Satu Tahun Itu Kan Kita Udah Menduga Kalau Misalnya Menghapal Satu Tahun Saja Gak Ada Kegiatan Kegiatan Lain Pasti Akan Bosen Jadi Dalam Kurikulum Per Tiga Bulan Itu Kita Buat Kegiatan Kegiatan Outing Outbound Ya Biasanya Harus Jauh Jauh Kemana Mana Ya Disini Aja Kita Mainkan Oke Mungkin Terakhir Bang Karena Mungkin Waktu Kita Sudah Habis Mungkin Apa Ya Nasihat Nasihatnya Motivasinya Untuk Meraih Mimpi Untuk Seluruh Pemirsa Baik Baik Pemirsa Kita Tentunya Semua Punya Punya Mimpi Ya Tapi Kadang-kadang Kita Tidak Tau Betul Mimpinya Maunya Seperti Apa Jadi Pertama Pastikan Bahwa Kita Bisa Melihat Kisi Kedepan Itu Dengan Sangat Jelas Bisa Bisa Lihat Kita Bayangkan Yang Kita Mau Seperti Apa Bahkan Kita Bisa Merasakan Kalau Allah Sudah Sudah Kabulkan Itu Itu Perasaannya Gimana Bahagianya Gimana Syukurnya Gimana Bangganya Gimana Itu Juga Harus Bisa Dirasain Walaupun Itu Belum Kejadian Bahkan Suaranya Itu Kita Bisa Dengar Nanti Kira-kira Ketika Allah Kabulkan Itu Kita Bakal Mengucapkan Apa Orang-orang Yang Kita Cintai Nanti Akan Mengatakan Apa Kepada Kita Ketika Itu Semakin Jelas Apakah Kita Akan Semakin Mudah Untuk Menangkap Oh Ini Toh Maunya Dia Lalu Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Itu Kita Akan Menjadi Lebih Pekas Sehingga Jalan-jalan Menuju Ke sana Itu Akan Jadi Lebih Mudah Ini Yang Saya Tanamkan Kepada Anak-anak Kita Disini Bahwa Ini Bukan Cuma Sekedar Antum Selesai Setoran 30 Jus Tapi What Next Setelah Selesai 30 Jus Terus Mau Apain Mau Apa Itu Harus Bisa Dibayangkan Dengan Jelas Dan Itu Harus Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Diri Antum Sendiri Jadi Jangan Cuma Sekedar Saya Pengen Jadi Orang Sukses Kalau Itu Cuma Untuk Dirimu Sendiri Tetapi Apapun Bagi Inspirasi Buat Kami Semua Semoga Mimpinya Terus Terwujud Amin Amin Dan Antum Semoga Cepat Rekas 30 Jus Amin Amin Irham Alhamdulillah Sudah Setor 30 Jus Sudah 30 Masya Allah Oke Setelah Ini Mungkin targetnya Kapal hadis Ya Ketubu Sita Lalu Mirsa Sampai Disini Perjumpaan Kita Semoga Antum Yang Menyaksikan Kami Menjadi Orang Orang Yang Terinspirasi Dari Kisah Kita Tadi Dan Subhanak Allah Mabih Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam